Mas, bangunannya baru apa sudah lama ini bangunannya mas? Ya lumayan, baru lah mas Baru ya? Ini baru jadi? Baru jadi Terus kita berapa bulan? Bularan 7 bulan untuk mulai awal pembuatan ya? Iya Sampai hari ini Sampai jadi hari ini? Iya Sudah berapa hari mas? 1 minggu 1 mingguan ya baru jadi bisa dilewati ya? Iya Oh iya iya Jadi Untuk orang-orang sini Untuk orang malang dan kapten kediri Sudah enak aksesnya mas ya? Iya Terus bangunannya bagus ya tanya mas? Kalau menurut saya sih ya Bagus ya? Semuanya soalnya kan Yang sudah juga lah Oh gitu? Bagusan ini Jadi untuk bahan-bahannya bagus? Bagus semua Bahkan Dapat? Material pun enggak Mau cari beli Oh gitu? Beli Beli? Iya Semua sudah beli enggak Beli disini apa? Ya disini Sama di Maaf? Beri gue beritar Oh beri gue beritar? Oh luar biasa Jadi Jadi untuk menjaga kualitas guys Luar biasa Semoga aja Sampai tahun-tahun lah Amin Biar semuanya kan lewat kan Tenang Sudah 8 tahun mas ya? Iya Sudah 8 tahun Selamat datang di channel ini Selamat datang di channel ini Selamat datang di channel ini Tentu masih ada di channel Larynkele berdiri dengan Kabupaten Malang ya dari Siman ke Pondok Agung ya ini guys sudah jadi ini sudah lama ini dulu jembatan ini hancur waktu eropsi Gunung Kelut tahun 2014 akhirnya sampai naik sini ya akhirnya menuju ke utara kalau utara sana terus itu ke Padok Siman ya jadi terselamatkan karena di sebelah sana monumen itu guys itu ditutup otomatis dengan sendirinya oleh batang-batang kayu dan lain-lain sehingga menyumbat sini ya akhirnya air tidak jadi naik ke Wadok Siman jadi waktu banjir bandang itu Wadok Siman penuh dengan pasir guys kalau dilanjutkan lagi sama sini tidak tertutup otomatis kemungkinan Wadok Siman bisa jebol guys jadi daerah kepung dan sekitarnya bisa hancur guys ya Alhamdulillah masih di dalam perlindungan ini baru jadi guys kalau tidak salah belum diresmikan ya Alhamdulillah tapi sudah bisa dilewati jadi orang dari Malang maupun dari kediri tidak perlu jauh-jauh putar ke kandangan jadi cukup dari sini ya aksesnya sudah bisa guys dulu untuk jembatannya kalau airnya tinggi begitu naik ke atas guys kalau ini lewat bawahnya ini guys ya cukup besar jadi insyaallah aman muka-muka tidak ada banjir bandang lagi yang menghancurkan ini supaya tidak kebingungan lagi guys sudah berapa tahun dari 2014 8 tahun nih baru jadi lagi guys ya panjang itu luar biasa sana malang-muka malang guys ya sini ke diri berbatasan ini tebingnya ini tinggi banget ya kalau sana gulung gunung selokurung guys ya selotnya sana tidak kelihatan oke kita jalan sana guys kita coba seperti apa kita lewati untuk yang pertama kali kita lewat sini sudah lama betul kita tidak lewat sini oke ikuti kita terus pasti seru pasti hajib mantap mobil bisa lewat tugas ya cuma kalau lagi cuaca musim hujan apalagi di selatan di wilayah gunung gelut terlihat mendung lebih cukup berbayar sini ya jadi harus tetap waswadah dan hati-hati luar-luar selamat menikmati 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 selamat menikmati